selamat menikmati Halo Pak Saya Ahmad Yusuf kebetulan mengajar bidang studi PPKN juga diamanahi tugas tambahan bidang kehumasan jadi Pak Ahmad Yusuf ini adalah salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Cikawang Kulang juga dan beliau mengajar mata pelajaran PPKN kan sekarang itu kelas 11 banyak sekali yang PKL PKL itu apa sebenarnya? baik terima kasih kegiatan PKL atau lebih tepatnya kepanjangannya praktek kerja lapangan merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh siswa yang berada di jenjang SMK tentunya durasinya bermacam-macam ada yang 3 bulan ada yang 4 bulan ada yang 6 bulan 19 sampai 1 tahun atau 12 bulan tentunya kegiatan ini merupakan bagian daripada rangkaian kegiatan pembelajaran yang ada di jenjang SMK yang harus diikuti oleh seluruh siswa yang ada di SMK seperti itu seperti yang tadi Bapak bilang kenapa PKL itu durasinya berbeda-beda ada yang 3, 4, 5, 6 penyebabnya apa? bisa berbeda-beda kayak gitu baik terima kasih itu pertanyaan yang sangat bagus sekali terkait dengan durasi tentunya ini juga dikaitkan dengan tuntutan tuntutan materi yang ada di setiap jurusan atau program keahlian yang tentunya kadarnya memungkinkan tidaknya suatu materi di jurusan itu diujikan dalam kegiatan PKL dengan durasi yang tentunya yang tadi disampaikan tetapi seiring berjalan waktu memang sudah ada edaran yang baku dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang di dalamnya menghimbau menghimbau tentang kegiatan PKL itu durasinya antara 6 bulan 9 bulan sampai 12 bulan seperti itu Karena PKL itu berarti sekitar setengah tahun sekitar setengah tahun berarti ya Iya Kira-kira murid itu mempersiapkan murid-murid sama guru itu mempersiapkan apa saja Baik tentunya persiapan yang harus dipersiapkan selain tadi materi yang memang perlu diujikan apalagi di SMK Negeri 1 Jika Ungkuluan sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan program pusat keunggulan nah tentunya ini harus disikapi oleh jurusan walaupun pusat keunggulan program pusat keunggulan ini diperuntukkan untuk salah satu jurusan tetapi harus ada pengimbasan nah tentunya di dalam pelaksanaannya persiapan tentu harus maksimal dari penguasaan materi segala macam materi ya tentunya setiap jurusan ini memiliki kadar yang berbeda tetapi dalam pelaksanaannya selain materi tentunya mental mental anak di dalam ataupun siswa ketika melaksanakan kegiatan PK itu betul-betul harus 100% siap sehingga di dalam pelaksanaan nanti tidak muncul hal-hal yang tidak kita harapkan seperti itu berarti persiapannya itu cukup lumayan banyak dari guru pemateri dan guru-guru yang lain juga mewajibkan semua muridnya itu memahami apa yang akan mereka lakukan di saat PKL ngomong-ngomong tentang PKL PKL itu ngapain aja sebenarnya iya kegiatan PKL tentunya ini gambaran dari gambaran kecil di dunia kerja atau di industri atau dunia usaha tentunya siswa siswi yang masuk ke sekolah menengah kejuruan tentunya diharapkan nanti bisa mengisi pos-pos di dunia industri atau dunia usaha atau dunia kerja ketika siswa memasuki dunia kerja tentunya harus ada bekal nah tentunya kegiatan PKL ini diharapkan menjadi bekal ketika siswa masuk ke dunia usaha atau dunia kerja yang sesungguhnya jadi pelaksanaan PKL diharapkan siswa melakukan seperti halnya mereka benar-benar melakukan berbagai macam kegiatan itu di dunia usaha atau dunia kerja seperti itu berarti salah satunya adalah PKL ini menentukan melayu mereka untuk masuk ke salah satu pabrik ataupun perusahaan penilaian guru sebagai mentor mentor siswa yang dinilai dari siswa itu apa kayak apakah praktiknya atau pemahamannya baik tentunya ada beberapa pos nilai yang akan dinilai dari setiap kegiatan PKL tentunya di dalam PKL itu siswa akan dinilai bagaimana penguasaan terhadap materi selama kegiatan pembelajaran di sekolah walaupun sekitar satu tahun lebih kita mengalami masa pandemi tetapi tentunya dunia industri dunia usaha tidak akan bisa menjadi mentolalir bahwasannya kegiatan pembelajaran terkena pandemi tetapi Alhamdulillah setiap jurusan sudah mempersiapkan secara matang tentunya penilaian nanti insyaallah bisa berjalan secara objektif bagaimana penilaian terhadap sikap pengetahuan kemudian keterampilan si anak atau peserta didik nanti di di tempat PKL masing-masing seperti itu salah satu kendala dari PKL itu adalah pandeminya juga salah satu pandemi itu kan sekitar satu setengah tahun mungkin ada beberapa anak yang ketinggalan materi dari gak semua orang yang cocok dari baik ini terkait masalah daring atau luring kita kembali ke individu peserta didiknya masing-masing tentunya ketika proses kegiatan pembelajaran dengan daring tentunya untuk sekolah menengah kejuruan tentunya ini ada apa kekurangan atau juga masalah kendala di praktek tidak bisa juga suatu kegiatan materi pembelajaran yang memang misalkan produktif itu disampaikan hanya secara daring atau teori saja tetapi harus ada luring dalam bentuk praktek tetapi disini kembali lagi tadi siap tidak siap harus siap makanya kami pun dari panitia melihat persiapan peserta didik selama kurun waktu dari bulan Desember dengan jurusan masing-masing melakukan persiapan secara matang untuk menghadapi pelaksanaan PKL tahun 2001-2002 ini seperti itu kalau PKL itu banyak dan banyak kegiatan selalu lama ada kayak orang itu berpikir kalau PKL itu gimana sih itu PKL itu celek apa nah tentunya tidak semua peserta didik memiliki mental yang relatif sama ada kalanya peserta didik yang memang belum siap atau kurang siap dan tentunya disini juga jadi kendala untuk pribadi peserta didik itu sendiri tetapi juga disini ada pembimbing dari perusahaan dan pembimbing sekolah nah tentunya keberadaan pembimbing dari sekolah pembimbing dari perusahaan mampu mengatasi persoalan tadi misalkan ketidakpahaman kemudian juga kekurangan misalkan dari apa sikap seperti itu ya tentunya juga peran pembimbing perusahaan dan sekolah ya dalam pelaksanaan nanti bisa menjadi apa penetral dalam melaksanakan PKL sehingga peserta didik tersebut mampu secara berjalan lancar tidak ada hambatan sampai selesai selama 6 bulan seperti itu mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan dari murid-murid yang mungkin baru 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 mau PKL PKL itu digaji gak Pak? ini mungkin terkait dengan PKL sifatnya kasuistis atau sifatnya apakah misal PKL itu kita sudah misalkan mempersiapkan kemudian melaksanakan capek dan sebagainya ini dibayar apa enggak tentunya sebetulnya pembayaran dari PKL itu adalah nilai tentunya nilai ini yang akan dibawa oleh setiap peserta didik di jinjang SMK ketika akan melanjutkan misalkan masuk ke dunia usaha dunia kerja itu pihak setiap perusahaan atau intansi atau yang menerima lamaran tentunya akan melihat bagaimana sertifikat PKLnya dulu apakah nilainya baik atau tidak seperti itu satu itu terkait dengan apakah dibayar atau tidak tentunya sudah jelas pembayaran PKL itu dengan nilai tetapi ada juga kasuistis ini pernah terjadi juga ketika peserta PKL yang memang di beberapa tempat ya memang ada juga yang diberikan diberikan misalkan ada uang saku kemudian karena misalkan kegiatan PKL dilaksanakan dari pagi sampai siang ternyata ada kegiatan nih sampai sore mungkin dari kegiatan siang sampai sore di sini dianggap mungkin kalau di dalam dunia kerja itu lembur mungkin seperti itu itu terjadi dan sering terjadi di beberapa tempat juga sehingga mungkin juga bahkan ada juga pernah siswa kita yang ketika beres PKL minta diteruskan dan diikat kontrak untuk terus bekerja seperti itu di salah satu tempat ya tentunya dikaitkan dengan dunia usaha industri sangat menjanjikan dilihat dari pendapatan untuk nanti si anak tersebut seperti itu ngomong-ngomong kalau yang tadi bapak kan bilang setiap anak itu tempatnya pasti berbeda-beda betul cara sekolah menentukan tempat setiap murid itu dengan cara apa kayak apakah ada nilai mereka atau keinginan mereka baik sebetulnya tahapan-tahapan untuk menentukan tempat itu ada proses penjajakan sebelum penjajakan terlebih dahulu ada pemetaan pemetaan tersebut dilakukan oleh tiap jurusan terkait dengan akan segera dilaksanakan PKL semisal misalkan satu jurusan di bidang pertanian tentunya melakukan pemetaan dengan mengukur bahwa satu perusahaan ini apa baik bagus untuk dimasukkan siswa didik kita untuk kegiatan PKL satu itu nah tentunya yang kedua terkait juga masukan masukan dari anak dan juga orang tua nah tentunya pertimbangan ini juga dijadikan pemetaan oleh tiap jurusan yang sampai misalkan anak tidak menghendaki masuk atau melaksanakan PKL di satu tempat tetapi dipaksakan tentunya juga tidak akan berjalan secara maksimal seperti itu salah satu faktor juga terdapat dari guru dan muridnya masing-masing kalau PKL yang paling jauh selama di SMK ini PKL yang jauh paling jauh dari yang paling jauh tentunya masih seingat saya ada di masih ruang lingkup provinsi Jawa Barat ada juga di DKI Jakarta untuk tahun sekarang ada di dua jurusan itu di Jakarta dan juga Bandung ya tentunya juga ini disesuaikan dengan tadi pertimbangan jangan sampai misalkan ada yang di Jakarta selama siswanya mau disana siap orang tuanya pun mau ya pihak sekolah juga tentunya harus mensupport jangan sampai misalkan siswanya mau orang tuanya mau pihak sekolah tidak menghendaki seperti itu jadi harus berjalan selaras seimbang bersama-sama ketika pelaksanaan PKL itu tentunya memenuhi aspek-aspek yang tidak dikesampingkan seperti misalnya tadi pertimbangan ketika pemetaan tempat PKL seperti itu yang di Jakarta dan di Bandung itu jadinya apa Pak? tahun sekarang yang di Jakarta itu ada dari jurusan TKJ dan OTKP kalau di Bandung itu ada dari OTKJ juga ada yang di Bandung seperti itu lebih banyak yang di luar kota atau tetap di dalam kota? kalau persentase tentunya kita lebih banyak di wilayah Cianjur ada juga yang di Sukabumi tetapi mayoritas ada di wilayah Kabupaten Cianjur karena kita juga masih melihat tingkat penyebaran virus COVID ini pandemi ini kita juga tidak boleh mengesampingkan oh ini sudah aman tetap kita harus tetap memperhatikan protokol sehatan dengan pertimbangan misalnya kita untuk luar kota kita juga berkoordinasi tentunya dengan Satkes COVID Kabupaten Kecamatan jangan sampai kita melangkahi ya ketika melangkah misalnya tanpa koordinasi tentunya juga akan menjadi masalah seperti itu kalau yang penayang itu wajib vaksin pasti ada orang yang tidak vaksin menurut Bapak tadi harus mempertimbangkan protokol kesehatan juga berarti harus salah satunya adalah vaksin iya untuk peserta PKL ada beberapa tempat yang memang harus melakukan tes rapid test atau antigen terlebih dahulu ada beberapa tempat tetapi Alhamdulillah sampai tahun sekarang sesampai bulan sekarang hampir sekitar 90% siswa kita sudah melaksanakan vaksin seperti itu mungkin kita sudah ya ya Pak baik karena mungkin durasi juga dan tim Cicalo TV boleh Pak slogan dari SMK Cicalo Dolar kita bareng mungkin itu saja teman-teman dan warga Cicalo tentang PKL menurut Bapak Ahmad Yusuf boleh Pak bareng Cicalo TV Dolar 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 Sub indo by broth3rmax